Banyakanlah lagu yang merdu, bunyikanlah sangkus kerjali, mari memujilah karya besar yang adung semakati, lakukannya terhadap umatnya. Banyakanlah lagu yang merdu, bunyikanlah sangkus kerjali, lakukannya terhadap umatnya. Banyakanlah seramanya, termuji namanya. Banyakanlah lagu yang merdu, bunyikanlah sangkus kerjali, bunyikanlah sangkus kerjali, lakukannya terhadap umatnya. Bunyikanlah sangkus ditayangkan di berbagai media. Bahkan ada saluran televisi swasta nasional yang tidak putus-putusnya menyiarkan acara persidangan tersebut secara langsung. Dan masyarakat pun dibuat bingung, apakah betul Jessica adalah penguruhnya? Nah hari Kamis yang lalu, akhirnya digelar sidang putusan Jessica. Dan polis dibacakan oleh hakim. Dalam polis itu disebutkan kalau Jessica terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Nah ada satu hal yang menarik perlahian saya, apapun saudara, terkait dengan sidang putusan tersebut. Saya membayangkan, 20 tahun di penjara, wah itu pasti hukuman yang berat, sangat berat. Tetapi ternyata reaksi Jessica saat itu terlihat santai-santai saja. Bahkan saat polis dibacakan, ia terlihat justru senyum-senyum, seolah itu bukan hukuman yang berat. Bapak-bapak saudara, pengadilan manusia memang bisa meleset. Artinya bisa jadi memang bukan Jessica abunnya. Tetapi kalau ternyata betul bahwa Jessica adalah pembunuh Mirna. Dan dia masih senyum-senyum saja saat di polis 20 tahun penjara. Itu artinya seolah sama sekali tidak ada penyesalan dalam dirinya. Hidupnya masih ditutupi oleh topeng, kemunafikan, topeng kepura-puraan. Nah tetapi bukankah ada banyak orang yang seperti itu di negeri kita ini? Ada orang tertangkap tangan oleh KPK karena kasus korupsi dengan bukti yang sudah jelas. Tetapi dia santai-santai saja saat di wawancara yang oleh wartawan juga senyum-senyum saja seolah-olah dia tidak pernah berbuat kesalahan. Orang selalu meratakan koyongan duit dosa. Sungguh menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kita semua ketika masih banyak orang yang melakukan kecurangan, ketidakjujuran dan ketidakadilan tanpa rasa berdosa. Orang-orang seperti ini sudah tidak memiliki rasa takut akan duit. Nurali batinya itu sudah tumpul. Ada topeng yang menyelimuti mata batin mereka sehingga menganggap bahwa segala laku jahat mereka itu bukan dosa. Seolah saksa saja. Wajar-wajar saja. Nah, ini pula yang pernah terjadi dalam diri Sakyus. Seorang yang diceritakan di dalam bacaan firman-firman tadi. Nama Sakyus dari kata Sakyus sebenarnya artinya baik. Yaitu jujur, jernih, yang berhubungi, yang benar, atau yang murnu. Pasti orang tuanya memberi nama Sakyus dengan harapan supaya ia menjadi orang yang baik, orang yang berlaku jujur dan adil. Tetapi sayang, namanya tidak seindah perbuatannya. Apa yang terjadi dengan Sakyus? Apa yang dilakukan? Bapak saudara, hampir dipastikan Sakyus ini juga melakukan tindakan yang kita memakan sekarang sebagai torusi, gratifikasi, atau berbagai manipulasi. Dengan kedudukannya, sangat mudah bagi Sakyus untuk menekan rakyat kecil untuk membayar pajak melebihi ketentuan yang berlaku. Makanya ia menjadi orang kaya. Banyaknya pengawal dan tentara memungkinkan juga baginya untuk melakukan tindakan pengurasan. Sakyus disebutkan sebagai seorang kepala penguncukan. Mungkin menghilangkan bagi kita. Mengapa Kekaisaran Romali memilih Sakyus yang orang Yahudi dan bukan orang Roma yang menjadi kepala penguncukan? Kenapa kok Sakyus? Kenapa bukan orang Roma sendiri? Nah hal ini bisa dijelaskan karena orang Yahudi sendirilah yang mengetahui sedalam-dalamnya di hidupan yang memungkinkan mereka. Pemerintahan Roma membutuhkan orang seperti itu. Sebab ada banyak penguncukan pajak yang harus disetol. Mulai dari pajak kepala, pajak hasil tanah pertanian, pajak biar penjualan, pajak barang mewah, dan sebagainya yang hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri. Tidak sebarang orang Yahudi yang diangkat menjadi kepala penguncukan. Ia harus bisa baca tulis, menghitung, dan pandai berkomunikasi. Sebagai imbalannya, pemerintah Roma menyediakan tentara atau pengawal. Nah menyediakan, bagi saudara, karena secara kehidupan dalam pemerintahan dan harta pendal, Sakyus termasuk orang yang berkuasa dan kaya. Namun hidupnya terasih dari komunitasnya. Ia dilabelin, diberi label sebagai orang yang berdosa. Pengkhianat bangsanya dan dianggap sebagai seorang yang najis harus dijauhi. Nah ternyata hukuman sosial jauh lebih keras. Jelas Sakyus mengalami kesetiaan dan tertolak. Di tengah kondisi ini, ia mendengar tentang Yesus. Yesus yang sudah banyak menjadi buah bibir, dapat mengusir setan. Menyebutkan berbagai macam penyakit, dan masih banyak lagi mujizat yang dapat dilakukan. Tentu Sakyus juga mendengar ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus tentang Injil Kerajaan Allah, pertobatan dan kasih Allah. Ada keinginan kuat di dalam hatinya untuk melihat seperti apa sih Yesus itu. Namun sayang, Yesus ini seperti apis yang tengah. Kemanapun ia pergi, dikubuti banyak orang. Sulit bagi Sakyus untuk bisa melihat apalagi bertegur sapa dengan Yesus karena kondisi badannya yang pendek. Semangat dalam jiwanya lah, yang kemudian menggerakkan tubuhnya yang pendek itu untuk mencari cara bagaimana ia bisa melihat Yesus. Ia kemudian naik ke atas sebatang kohol di tepi jalan yang rendah dilalui Yesus. Dan benar, Yesus lewat di jalan itu, dan kenyataan Yesus melihat si pengukur cukai itu. Lalu berkata, Sakyus, segera turun, sebab hari ini aku harus kelupang di rumahmu. Yesus bukan hanya mau menyapa Sakyus. Bahkan lebih dari itu, Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan dari situ, perubahan terjadi. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, Setiap waktu lamanya, Dengan profesi atau pekerjaannya, Sebagai kepala pengunjungan, Sakyus hidup dalam perilaku yang tidak adil, Tidak tunjuk dan tidak memeras bangsa sendiri. Setiap waktu lamanya, Ada topeng yang menyelimuti mata batinnya, Sehingga ia seorang nyaman saja, Hidup dalam dosa. Namun kehadiran dan pertemuannya dengan Yesus, Sungguh mengubah hidupnya. Topeng itu pun terbuka. Ia menjadi sadar. Ia menjadi bertobat. Dan meninggalkan kebiasaannya yang tidak jujur dan tidak adil. Bahkan perjumpaannya dengan Yesus, Telah mengubah orientasi hidupnya. Yang semua hanya memikirkan dirinya sendiri, Kepentingannya sendiri. Menjadi orang yang mau memikirkan kepentingan orang lain. Pertobatannya dinyatakan dalam tekadnya Untuk mengembalikan uang perasaan Kepada orang yang diperasai 4 kali lipat. Serta tekadnya untuk berbagi separuh hantanya Dengan orang miskin. Jadi kini, Sapius, Sejak berjumpa dengan Yesus, Disentuh oleh kasih Yesus. Ia memiliki orientasi hidup yang baru. Yaitu keberpihakannya Kepada orang yang miskin dan tertinggas. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ada sebuah cerita reflektif Yang ditulis oleh seorang bernama Ishaq Sudiara. Tulisannya demikian. Suatu ketika, Umat beribadah di sebuah gereja. Ibadah tersebut Dijakai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Yang membuat mereka heran adalah Tingkat waktu Iblis di luar gedung gereja. Salah satu malaikat bertanya kepada Iblis. Kenapa engkau terlihat bersantai-santai, Pokang-pokang kaki? Bukankah engkau seharusnya tidak senang Melihat mereka beribadah? Lalu Iblis menjawab Selama buah jam ini, Orang-orang di dalam gedung itu Memang milik tamunya. Tetapi begitu mereka keluar dari gedung gereja, Enam hari kemudian mereka milik. Lihat itu, Di buku-buku KJ atau NKB Yang disediakan gereja, Itu kan diberi tulisan Inventaris gereja. Mohon jangan dibawa pulang. Nah rupanya, Iman itu pun juga dijadikan Inventaris gereja. Tidak boleh dibawa pulang. Jadi, Kalau mereka beriman, Mereka hidup dalam kasih, Kejujuran, Keadilan, Itu hanya ada di dalam gereja. Keluar gereja, Mereka menjadi milik. Demikah Iblis berkata sambil Tertawa-terawa-terawa. Bapak saudara tulisan tersebut Menjadi sebuah sidiran yang tajam. Bagi orang Kristen yang masih memakai Topek kemunafikan. Dimana setiap minggu, Tepun beribadah. Persembahannya banyak. Dan aktif dalam berbagai kegiatan gereja. Namun dalam kehidupan sehari-hari, Di luar gedung gereja, Mereka berperilaku yang tidak jujur. Tidak adil. Menindas orang lain. Itu masih tetap dilakukan. Jadi, Iman itu tidak terbukti nyata Dalam kehidupan sehari-hari, Dengan perilaku yang baik dan benar. Tulisan tersebut juga mendorong kita semua Agar kita membuka atau melepas Topek-topek yang menutupi batin kita. Yang membuat kita mengeraskan hati di dalam dosa. Melakukan dosa, Tapi merasa tidak berdosa. Itu namanya memeraskan hati dalam dosa. Atau topek yang membuat kita menjadi Orang-orang Kristen yang menarik. Baiknya, jujurnya, Kasihnya, Kalau pas di gereja saja. Nah topek-topek seperti itu. Hendaknya kita lepas. Jangan lagi menutupi batin kita. Atau hidup kita. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari Samyus. Setiap orang yang telah menerima dan merasakan Betapa berartinya kasih dan kehadiran Yesus Pasti ada berkelan baik yang nyata dalam hidupnya. Ia akan dimampukan untuk membuka topek Kemunafika, kesombongan, ketidakpedulian. Dan berbagai keperlainan yang membuat hati kurangnya tukul. Serta kehilangan rasa takut akan Tuhan. Segala perilaku yang egois, tidak jujur, tidak peduli, tidak adil, akan ditinggalkan. Dan selanjutnya hidupnya akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Ia tidak akan lagi menyelesaikan orang lain. Apalagi sampai mendukakan hati Tuhan. Oleh kakakibu seperti Samyus. Mari kita undang Yesus untuk selalu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Supaya kita mampu menumbuh kembangkan dan mengulangkan nilai-nilai kebenaran, kasih, kejujuran, dan keadilan. Tuhan kemampuan kita. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tuhan mengenangi agar setiap keluarga melakukan dan mengajarkan nilai kejujuran hidup. Mampukanlah kami Tuhan. Tuhan meminta setiap keluarga menjadi pelopor bagi perjuangan kebenaran. Pakailah kami ya Tuhan. Kini anak yang hati kepada Tuhan. Terimalah berikan biaya yang memperlekapi dan memuatkan kita. Kasih kemulia Tuhan Yesus Kristus dan kasih alam Bapak serta persyukuran Pemudus menyertai saudara-saudara sekalian selama-lamanya. Amin.